Pemirsa kami melaporkan secara langsung dari depan Kator Gubernur Jabi, yakni di lapangan Kator Gubernur Jabi. Dan bahwa saja pada saat ini, selaku kompeten upacara sudah mulai memasuki lapangan Gubernur Jabi dan mulai mengambil barisan. Pemirsa kami informasikan kepada Anda bahwa aplikat bendera pusaka merah putih dilaksanakan pada sekitar pukul 9 dan akan dihadiri oleh para OPD dan unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Jabi, organisasi masyarakat, serta undangan lainnya. Pemirsa kami informasikan kepada Anda, nantinya yang bertugas sebagai inspektur upacara tentu saja. dan juga nantinya perwira upacara yakni AKBP, Boy, Negar SIK, FH, Selaku, Danden, Gegada, Satpri, Popol, dan Jabi. Pemirsa DPRD Provinsi Jabi ini pula sudah tampak berdatakan pada mulai buku setengah tujuh tadi para undangan dan juga peserta upacara yang sudah peduh sepakat untuk mengikuti Sumarek HUT RI yang ke-79 di tahun 2024 ini. Di antaranya di lapangan upacara sudah turut hadir dari Kepolisian, TNI, Basardas, dan juga para OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jabi. Dan tampak pula pemirsa nantinya yang akan ikut menyanyikan di perayaan HUT RI yang ke-79 ini dari SMA di lingkup pemerintah Provinsi Jabi yang tentunya sudah berlatih keras untuk nantinya bisa tampil yang terbaik di perayaan hari HUT RI yang ke-79 kali ini. Pemirsa dan juga terdapat putra-putra terbaik dari Provinsi Jabi, dari Kabupaten Kota yang nantinya akan mengibarkan bendera merah putih, bendera yang akan dikibarkan oleh selaku pembawa baki yakni Andidia Putri merupakan putri dari Bapak Hengki Irawan dan Ibu Sri Mayrini dari SMA Titian Teras dengan Kabupaten asal yakni Kabupaten Buarojabi serta pendamping yakni Raisya Nazwa Saputri yang merupakan ada dari Bapak Iwin Nazir dan Ibu Fatminah berasal dari SMA 2 Tanja Barat serta juga datinya dari Pegibar ada Danpok 8 yakni M. Andromeda dan juga selaku penggerak yakni Afif Mufit Musadat dan juga pembentang yakni Ferdi Agustian. Mereka ini merupakan putra-putri terbaik dari Provinsi Jabi yang sudah berlatih kurang lebih di satu bulan kebelakang maksud kami untuk dapat mengibarkan bendera secara maksimal nantinya dan putra-putri yang tergabung dalam Paski Beraka Provinsi Jabi di tahun 2024 ini juga sudah dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus 2024 kemarin langsung oleh Gubernur Jabi yakni Bapak Al-Haris Dan Pemirsa saat ini kami juga nanti akan mengikuti detik-detik proklamasi yang akan diadakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat seperti Semparak yang disampaikan pada 79 tahun yang lalu yakni disampaikan oleh Bapak Presiden pertama kita Bapak Insidur Soekarno pada detik-detik proklamasi. Dan Pemirsa di tahun 2024 ini merupakan tahun yang sedikit berbeda daripada tahun sebelumnya karena pada tahun ini kita menghadapi tiga momen transisi yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama yakni penduju istana baru yakni di IKN di Kalimanta Timur dan juga momen transisi untuk perpindahan masa kepemimpinan dari sepuluhnya Pak Joko Widodo dan saat ini sudah akan berganti pada Oktober nanti yang seperti disampaikan pada pidato kendegaraan kemarin bahwa Joko Widodo ini merupakan tahun terakhir dari Joko Widodo menjadi Presiden dan akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gergibran Braga Bumingeraka pada Oktober nanti pelantikannya. Dan tentunya pada momen transisi terakhir yakni tentunya menuju Indonesia UBAS 2020-2045. Di usia yang ke-74 tahun ini Pemirsa dengan teba dosantara baru Indonesia Baju tentu harapan besar ditorehkan untuk Provinsi Jambi dan Indonesia pastinya. Pemirsa di usia yang 79 tahun ini kita sebagai rakyat Indonesia tentunya agar dapat terus melanjutkan perjuangan dari para pahlawan terdahulu dan juga upaya pembagu dan serta bekerjasama dengan sebuah pihak baik itu pemerintah dan kemudian juga masyarakat saling bahu-membahu untuk memanfaatkan kesempatan demi kebajuan Indonesia. Dan tentunya di momen HUT RI yang ke-79 ini Pemirsa mengajak seluruh elemen masyarakat dan seluruh Pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada untuk baik itu individu, kelompok, maupun instansi untuk bersatu padu dalam mewujudkan kebajuan yang lebih jauh. Dan Pemirsa saat ini sudah mulai tampak, tampu udangan mulai ramai berdatangan dan memadati kantor Gubernur Jabi maksud kami di tempatnya di lapangan kantor Gubernur Jabi dan baiklah pemirsa nanti lagi sesaat lagi upacara perikatan detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Saya Rinda Odina serta kerabat kerja yang bertugas melaporkan secara langsung dari kantor Gubernur Jabi dan pemirsa selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa saat ini sudah tampak hadir di lapangan, memasuki lapangan opacara di lapangan kantor Gubernur Jabi dari pasukan pengibar bendera pusaka yakni pembawa bagi untuk penyampaikan bendera pusaka yang nantinya akan digibarkan pada perikatan HUT RI yang ke-79 di tahun 2024 yang nantinya bertugas membawa bagi putri terbaik dari Kabupaten Muarujami dari SMA Titian Teras yakni Andidia Putri, Putri dari Bapak Hengki Irawat dan juga Ibu Mayrini. pembawa bagi putri terbaik dari Bapak Hengki Irawat dan juga Ibu Mayrini. Pembawa bagi sudah tampak menaiki mimbar untuk penyampaikan bendera. sudah tampak menaiki tangga. perlahan-lahan menaiki tangga dengan senyum yang sangat cantik dengan balutan baju paskipnya. dan saat ini bendera sudah diterima. other Australia Bang Dimas stand by, bang dimas on. Bang Ayu stand by. hao air air Terima kasih. 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 Siap! Rok! Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara Hormat Senjata! Rok! Tegak senjata! Rok! Leparan Komandan Upacara Kepada Inspektur 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 Upacara Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai lanjutkan 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 hadirin tamu undangan dimohon berdiri persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanda kebesaran buka hormat Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Terima kasih Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Tanda kebesaran tutup Hormat Hormat Senjata Krak Tegak Senjata Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita Seraya berdoa Semoga amal ibadahnya diterima kesetuan yang mahu kuasa sesuai dengan amal pengabdiannya Meningkan cipta Mulai Meningkan 다른 Hai 안 mengenang baru kepada bera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembajaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Hamidin Hamdassakirin Hamdan Naimin Hamdayuwabi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana ala kalhamdu Kama yambai lijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Tuhan yang maha pengasih Pagi ini kami seluruh rakyat Indonesia bersimpuh Tengadahkan tangan Persembahkan puja-puji Kami bersyukur atas 79 tahun Kemerdekaan Indonesia dan negara kami Serta anugerah yang tak terbilang Dan tercurah di bumi pertiwi Ya Allah Tuhan yang maha penyayang Beri kami petunjuk Agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini Menjadi momentum merekatkan Kesatuan dan persatuan Anugerahi kami kehendingan hati Dan kejernihan pikir Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai pedoman dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia Ya Allah Tuhan yang maha pemurah Mudahkanlah Kami dalam Tumbuh suburkan rasa tenggang rasa Solidaritas Antara sesama Dan semangat gotong royong Menuju Indonesia tangguh Ya Allah Tuhan yang maha pengampun Ampunilah semua dosa kami Dosa orang tua dan guru-guru kami Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami Berdekakan negeri kami ini Masukkan mereka ke surgamu Muliakan kedudukan mereka di sisimu Ya Allah Kami terus berharap Limpahan rahmatmu Kiranya engkau kuatkan iman Dan kabulkan kita Dosa kami Rabbana 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 Angkut Wa ilham Tawfirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Rabbana Aatina Bidun Ya Hasanah Wabil Akhirati Hasanah Waqidah Azabannar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Kamu undangan Disilahkan duduk kembali Persiapan Pengibaran Bendera Merah Putih Langkah Tegap Maju Jalan Jalan Bela Kiri Jalan Jalan Pemirsa tampak saat ini Sukan Pekibar Penderitaan Tomaski Berangka Provinsi Jampi tahun 2024 Di perayaan hari ulang tahun Republik Ada pemirsa Komandan upacara Yaitu dari Danion Apelopor Satpripopolda Jabi Yaitu Kompoleko Kardo Sintincak STFF Dan Saat ini pemirsa Ada pun Pembawa baki yang akan Mengibarkan bendera pera putih Dilapakan kantor Gubernur Jabi yaitu Jalan Ditebak Putri Dari Bapak Hengki Irawan Dan juga Ibu Sri Mayeride Dengan asal Kabupaten Pegiriban Yakni dari Mawarujabi Dari SFA Negeri Titian Terasi Henti Pendamping bagi Yang nanti Jalan Pergibarkan Yakni Putri terpengar Kabupaten Tanjung Kiri Pertama Masyandas Wasaputri Reng Ibu Ratminah Ina Windara Dati Dan pemirsa Nantinya Teguh Senjata Sebagai pegibar Suraya Indah Pratama Dengan asal Pemiriban Dari Tanjung Jabung Barat Dari SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat Serta Penggerek Dantinya Yang bertugas Adalah Afif Mufit Musadat Pakat Putra Lapor Pengibaran Sang Merah Putih Siap Laksanakan Laksanakan Dan asal Kabupaten Yakni Dari Kabupaten Bungo Serta Pemirsa Pembentang Yakni Ferdi Agustian Merupakan Putra Dari Bapak Zaidal Dan Ibu Elsa Afri Dengan asal Pegiriman Sekolah Yakni Kri Tiga Bugo Dengan Asal Kabupaten Yakni Kabupaten Bugo Sebuah Pasukan Pengibar Pendara Pusaka Pada Hari Ini Telah Dikukuhkan Oleh Gubernur Jabi Pada Tagal 15 Agustus 2024 Lalu Dan Ada pun Jumlah Pasukan Pengibar Pendara Pusaka Di Lapangan Kantor Gubernur Jabi Hari Ini Merupakan Putra Putri Terbaik Dari Provinsi Kabupaten Kota Seluruh Provinsi Jabi Yang Berjumpa 54 Putra Putri Dan Pemirsa Tampak Saat Ini Pembawa Baki Anindya Putri Sudah Menaiki Podium Untuk Mengambil Bendera Merah Putri Penyurahan Bendera Merah Putri Oleh Inspektur Upacara Kepada Pembawa Bendera Mbak Doktor Alharis Untuk Nantinya Dapat Dikibarkan Pemirsa 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 Terima kasih. Unda, kiri, senjata! Rek! Hadap, keren! Rek! 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Laporan komentar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton